Terus jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terus di-share juga ya. Terus jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terus jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Atau tindakan saya yang membuat para pemirsa di rumah kecewa lanjutnya. Saiful Jamil menyebut dirinya hanya manusia biasa yang tak luput dari dosa dan salah. Kemudian ia memohon publik untuk bisa membimbingnya. Ya, Saiful Jamil meminta publik agar bisa membimbingnya lebih baik dalam menjalani hari-harinya sebagai seorang figur publik katanya. Saya sudah menebus kesalahan saya dalam penjara saya mohon bimbingannya. Kasih sayangnya untuk saya menapaki hari-hari ke depan, kata Saiful Jamil. Sekali lagi dari lubuah hati yang paling dalam saya minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Nah, lanjutnya... Ya, kita tahu bahwa kecaman dan protes dilayangkan pada Saiful Jamil. Usai dirinya keluar dari penjara dan terjerat kasus yang namanya asusila serta penyuapan panitera pengadilan negeri Jakarta Utara. Kebebasan Saiful dari penjara ini menjadi sorotan publik. Usai dirinya langsung mendapatkan tempat lagi di pertelevisian tanah air. Hal itu membuat KPI yang akhirnya dan beberapa stasiun televisi yang menjadi sasaran protes dan kritik pedas banyak pihak. Tak terkecuali pala selebritas tanah air juga turut mengumumkakan pendapatnya soal hal tersebut. Kegeraman publik berujung pada petisi bersiajakan untuk memboikot Saiful Jamil yang ditunjukkan kepada KPI. Hingga kini sudah lebih dari 300 ribu orang menandatangani petisi tersebut. KPI pun sudah melarang stasiun TV agar tak lagi menyiarkan glorifikasi pembebasan Saiful Jamil di program siaran manapun. Artinya Saiful Jamil sudah dijekal oleh pihak yang berwenang dalam pertelevisian yakni KPI. Komisi Penyiaran Televisi Indonesia tentunya guys. Ya kira-kira bagaimana terkait permintaan maaf Saiful Jamil dan juga tentang petisi boykot Saiful Jamil. Jangan lupa kalian kasih komentar di bawah like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.